Jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman, jika sudah mari lanjut ke videonya. Telah diketahui dan juga kabar viral di media juga kalangan masyarakat Indonesia, putra daerah asli Banyuwangi yakni, Farel Prayoga telah menjadi salah satu nama yang akhir-akhir ini menggemparkan istana negara. Dikarenakan, Farel Prayoga Bocah yang masih berusia 12 tahun ini telah diundang oleh Presiden Jokowi. Pada saat perayaan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Farel Prayoga berkesempatan tampil di hadapan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di Istana Merdeka. Lagu Ojo dibanding kek yang ditembangkan oleh Farel mampu membuat ibu negara Iryana Jokowi hingga para menteri berjoget. Presiden juga tampak tertawa saat Farel mengganti lirik lagu tersebut. Sementara, Menteri Hukum dan HAM, Menkum HAM, Yasona Laoli mengukukan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada penyanyi cilik, Farel Prayoga sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dalam acara syukuran peringatan hari ulang tahun RI ke-77. Acara tersebut diadakan Kementerian Hukum dan HAM yang digelar Golden Ballroom The Sultan Hotel dan Residence, Jakarta pada Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, menjadikan Duta Kekayaan Intelektual setelah tampil di hadapan Presiden, Farel dikukuhkan sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, piagam penghargaan kepada Ananda Farel Prayoga sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM bagi pelajar yang berprestasi di bidang seni dan budaya tahun 2022, ujar Yasona acara malam syukuran peringatan hari ulang tahun RI yang ke-77 Kemenkum HAM, di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erik Thohir, Farel mendapatkan tawaran untuk manggung di Sarina Tamrin, Jakarta. Erik juga menawarkan beasiswa kepada Farel, mau banget beasiswa kalau sekolah tetap nomor 1, kata Farel menjawab tawaran sang menteri. Demikian informasi yang kami dapat, terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe like dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.